Kabupaten Brau kembali melakukan penyuntikan vaksin Sinovac yang kedua kalinya oleh Dinas Kesehatan. Untuk vaksinasi ini, masih tenaga kesehatan dan juga 10 tokoh termasuk Bupati Brau Agustan Tomo dan sejumlah pimpinan Forkopimda. Penyuntikan vaksin kedua tersebut sama halnya dengan vaksinasi pertama yang dilakukan di Balai Mufakat Jalan Cendana Tanjung Redeg. Setelah menjadi orang yang pertama disuntik, Bupati Brau Agustan Tomo mengungkapkan dalam penyuntikan tahap kedua ini sama saja dengan penyuntikan tahap pertama. Dikatakannya, suntikan kedua ini hanya saja berasa saat disuntik, namun tidak ada efek samping selama satu jam. Diakui Agustan Tomo, dirinya memang merasa mengantuk setelah divaksin. Sepak bola. Ya rasanya apa sama saja. Ya gitu, sakitnya sedikit saja lah. Namanya sakit-sakit disuntik, dan lebih daripada itu tidak gilu atau tidak ada. Tapi Pak, di vaksin pertama apakah ada gejala? Saya agak ngantung, tapi itu tidak jelas juga apakah karena vaksin atau karena memang kurang tidur. Karena malam sebelumnya saya bangun setengah empat suhu nonton bola. Tidak jelas itu. Saya pernah di vaksin itu ini, apakah ada mulai-mulai-mulai gejala? Alhamdulillah setelah hampir satu jam, tidak ada gejala. Mudah-mudahan tidak ada gejala. Ini kan tahap pertama sudah selesai Pak, untuk tahap berikutnya untuk masyarakat? Vaksin, tahap kedua belum masyarakat. Ini masih TNI Polri. Itu sesuai dengan petunjuk pusat. Masyarakat kemungkinan kapan? Masyarakat tahap tiga. Ini tahap dua ini kan sekaligus, saya rasanya TNI Polri, sekaligus juga pejabat-pejabat, pejabat publik, anggota DPR. Baru masyarakat. Nah, mungkin ada person khusus kepada masyarakat Pak dari Bupati sendiri, karena Bapak sudah vaksin dua kali seperti apa Pak? Diberau sampai hari ini kan sudah lebih 1.600 orang. 1.600 orang yang divaksin. Saya tidak pernah mendengar satu keluhan pun. Artinya, ya tidak perlu lagi ada keraguan. Tidak perlu lagi ada keraguan terhadap program vaksin ini. Saya berharap masyarakat bersama-sama mengikuti, mensukseskan dalam vaksin ini. Bupati Baru juga berharap dalam vaksinasi ini, masyarakat diminta tidak takut untuk melakukan vaksinasi karena sudah ada lebih dari 1.600 orang yang divaksin, namun tidak ada laporan adanya efek samping. Meskipun telah melakukan vaksin sebanyak dua kali, tentunya protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menghindari kerumunan, dan rajin mencuci tangan harus tetap diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tim Liputan, Brau Vision TV melaporkan.